Hai ajalab Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin il-qa'il khairukum man ta'allam Al-Quran wa'allamah Hai pendengar setia Radio Republik Indonesia Stasun Surabaya dimanapun anda berada kembali hadir program unggulan dari Jamiatul Quraul Fatsi siaran dan awal kota Surabaya kerjasama dengan Radio Republik Indonesia Stasun Surabaya di kalender yang ke-20 di bulan Juli 2012 program unggulan ini adalah merupakan program yang sangat diharapkan oleh Jamiatul Quraul Fatsi siaran dan awal kota Surabaya sebagai bentuk siar Ramadan dan hadir bersama kita bersama kami pada malam ini beliau ke Haji Ahmad Zul Hilmi Ghazali beliau selaku pimpinan pusat di Jamiatul Quraul Hufat majlis ilmu atau majlis ilmu pimpinan pusat Jamiatul Quraul Hufat beliau akan menjadi narasumber di acara interaktif seputar ilmu tajwid namun sebelum acara tersebut sebelumkan kesempatan kepada seluruh pendengar yang ada di rumah terlebih dahulu beliau akan membuka ketemu kita di kesempatan malam ini sekaligus akan memberikan bimbingan atau pelajaran tentang ilmu tajwid dan selanjutnya nanti juga akan kita ikuti bersama adalah Tadarus Al-Quran bisa anda ikuti ini acara ini hanya di program 4 RRI Surabaya hasil kerjasama dengan Jamiatul Quraul lufat sisir dan dakwah kota Surabaya ikuti di M585 Kilo ahead sebiak kesempatan pada malam ini akan dibuka oleh beliau ke Haji Ahmad Zul Hilmi Ghazali sekaligus pelajaran ilmu tajwid menguai selamat menikmati dan hampir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dalam mengawali setiap acara kami akan menampilkan pelajaran ilmu tajwid terlebih dahulu dimana pelajaran tajwid adalah salah satu aturan di dalam membaca Al-Quran ilmu tajwid itu adalah aturan di dalam membaca Al-Quran dengan baik yang asal daripada perintah Allah itu adalah ayat Al-Quran a'udzubillahiminasyaitanirrojim bismillahirrohmanirrohim warattilil Al-Quran tautila bacala Al-Quran secara tartil ini perintah Allah SWT oleh para ulama' secara sederhana disebut sebagai tajwid sebab sebagai ulama' ada yang menjelaskan tentang tartil itu adalah mampu memberikan pada setiap hurufnya itu hak dan mustahaknya huruf yang dimaksudkan adalah ketika kita membaca Al-Quran huruf-huruf yang kita ucapkan itu dapat ditunaikan hak dan mustahaknya yang dimaksudkan hak huruf itu adalah cara mengucapkannya melalui makhluk dan sifat-sifatnya dan ketika huruf itu berubah menjadi huruf yang lain karena adanya pertemuan atau karena yang penyebab yang lain sehingga berubah dari cara pengucapan aslinya disebut sebagai mustahak dengan dapat menunaikan bacaan dengan membaca Al-Quran yang benar yaitu dengan cara menunaikan hak dan mustahaknya huruf berarti kita telah membaca Al-Quran secara tertil dan bertajwid pada prinsipnya dari pengertian pemberian hak dan mustahak inilah maka ilmu tajwid dikembang ketika kita membicarakan masalah hak huruf maka yang harus kita ketahui adalah cara-cara pengucapan huruf yang aslinya karena huruf itu harus diucapkan sesuai dengan alat ucap yang benar sesuai dengan makhlut yang benar sesuai dengan alat ucap yang tepat di tempatnya masing-masing yang sudah dirumuskan oleh para ulama dan diucapkan sesuai dengan sifat-sifat yang yang juga terdirumuskan oleh para ulama maka dari situlah nanti akan berangkat pelajaran ilmu tajwid itu setelah kita bisa mengetahui tentang makhred dan sifat lalu kita akan mempelajari perubahan perubahan dari huruf-huruf yang mestinya diucapkan dengan makhred dan sifat aslinya menjadi huruf yang lain yang berubah dari makhred dan sifatnya itu yang tadi disebut sebagai mustahak huruf pada prinsipnya huruf-huruf al-quran itu selalu diucapkan dengan makhred dan sifat aslinya hanya ada beberapa huruf saja yang kemudian berubah karena bertemu dengan huruf yang lain atau karena penyebab-penyebab yang lain misalnya adanya perubahan ketemu huruf yang berdekatan misalnya maka huruf itu akan menjadi berubah misalnya ketika huruf nun ketemu dengan huruf lam misalnya al-la misalnya an-la asalnya an-la menjadi al-la maka huruf nun itu berubah menjadi huruf lam ini yang saya menyebutkan perubahan dengan berubahnya ini maka berubah pula makhred dan sifat aslinya yang misalnya nun yang mestinya harus diucapkan dengan makhred ujung lidah lalu dengan sifat-sifat yang ada sifat-sifatnya diantaranya nun itu diucapkan dengan sifat jar dengan sifat tawasud dan ada sifat istifal ada sifat invitah ada sifat idlak ada sifat lagi ada sifat gunah lalu lam itu sebetulnya sama makhrednya hanya beda sedikit saja dengan huruf nun sama-sama ujung lidah cuma nempelnya kalau huruf nun itu hanya kepada gusi dua gigi seri sementara harus menempel kepada gusi enam gigi seri ada yang mencatakan delapan gigi seri sehingga terjadilah perubahan nun akan berubah menjadi huruf lam dari sisi makhrednya atau dari sisi sifatnya karena lam itu tidak mempunyai sifat gunah beda pokoknya lam dengan nun itu kalau nun itu punya sifat gunah lam tidak punya sifat gunah maka gunah yang merupakan sifat dominan pada huruf nun itu akan hilang menjadi hilang gunahnya masuk pada huruf lam ini yang namanya perubahan dari makhred asli dan sifat asli menjadi yang lain dalam hal ini berubah menjadi huruf lam biasanya pelajaran tajwid itu berkisar pada perubahan huruf itu padahal yang paling pokok sebetulnya pelajaran tajwid itu adalah membicarakan masalah makhred dan sifat aslinya huruf-huruf masing-masing huruf sebab kalau tanpa mengetahui makhred dan sifat aslinya maka kita tidak bisa mengetahui secara hakikat perubahan huruf ketika berhadapan dengan huruf-huruf yang lain misalnya nun ketemu jim bagaimana bunyi huruf nunnya ketika bertemu dengan huruf jim kalau kita tidak tahu asalnya huruf nun seperti apa kemudian huruf jim itu bagaimana cara mengucapkannya maka kita tidak bisa mengetahui secara nyata huruf nun bertemu dengan jim berubah nunnya berubah menjadi apa ini yang saya maksudkan pokok daripada ilmu tajwid adalah makhrad dan sifat oleh karena itu insyaallah nanti kami akan memaparkan secara berurutan makhrad dan sifat huruf-huruf hijaiyah walaupun dulu dulu pernah kami kami jelaskan melalui radio ini juga tetapi sudah lama sekali kita akan mengulang lagi untuk mengetahui bagaimana cara mengucapkan huruf-huruf hijaiyah secara baik dan insyaallah itu nanti akan kami mulai pada pertemuan pertemuan berikutnya besok mungkin kita akan memulai dari huruf-huruf hijaiyah secara berurutan untuk malam hari ini barangkali kami cukupkan segini saja sebagai pembukaan dan nanti akan dilanjutkan dengan interaktif yang akan dipandu oleh Ustaz Abul Malik pendengar setia Radio Republik Indonesia Surabaya demikian tadi singkat pembuka dari beliau Kihaji Ahmad Dhul Hilmi Ghazali beliau adalah pimpinan pusat di Jamiatul Kuro Wal Hufat saya berikan kesempatan untuk pendengar yang ada di rumah baik yang ada di Surabaya ataupun yang berada di luar kota Surabaya seperti di kota Propolinggo di Gursi di Madura dan lain sebagainya saya berikan kesempatan untuk ikut bergabung untuk menanyakan hal-hal yang dianggap perlu karena beberapa hal yang belum diketahui tentang bagaimana cara membaca Al-Quran melalui proses ilmu tajwidnya atau hal-hal yang lain Anda bisa ikuti di 5459 596 sekali lagi acara interaktif ini bisa Anda ikuti di 5459 596 dan hanya ada di Programa 4 RRI Surabaya sekali lagi acara ini adalah merupakan acara unggulan dari Jamil Tulkura Walufat Si Siaran Danda Wakotar Surabaya kerjasama dengan Radio Republik Indonesia Stasun Surabaya sepertinya ada penelpon saya terima penelpon yang pertama Assalamualaikum Waalaikumsalam siapa saya Bunda Kusnun Alhamdulillah Bunda Kusnun ketemu kembali di Ramadan yang pertama sehat sehat saja sehat 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 Alhamdulillah Monggo Bunda Usnun Terima kasih Ustadz Surumi yang terhormat kami adalah Bunda Kusnun Apakah Ustadz masih ingat saya ya dari mana Bunda Usnun dimana dari Jemaah Masjid Alkitar Ustadz yang saya dulu tahun yang lalu saya selalu mengikutinya saya senang sekali dengan adanya program ini berlanjut saya mohon tanya Ustadz saya ini sudah tua umur saya 74 saya susah sekali untuk membaca Al-Quran dengan bahasa Al-Quran yang fasih dan baik apakah dosa Ustadz kalau saya ini membaca dengan tidak memakai bahasa Al-Quran yang baik padahal saya mengharapkan pahalanya Ustadz mohon penjelasan terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh umurnya berapa Bunda Husnun bukan 34 ya suaranya masih masih anak-anak sekali saya salut dengan semangatnya Bunda Husnun ini yang sudah usia 10 masih bersemangat untuk beribadah dengan cara membaca Al-Quran di dalam syariah kita sebetulnya ada motivasi yang diberikan oleh baginda Rasul kepada orang-orang yang semacam Bunda Husnun ini ada riwayat yang menyebutkan orang-orang yang membacanya masih belum lancar orang yang membacanya masih belum benar di dalam membacanya itu akan mendapat dua pahala dua sisi pahala ada pahala kesungguhannya dan tentunya pahala bacaannya saya sering memberikan satu gambaran bagaimana orang membaca Al-Quran orang membaca Al-Quran oleh Allah dijanjikan dengan pahala yang banyak setiap huruf itu akan diberikan pahala 10 kebaikan dikatakan 10 kebaikan itu katanya setiap huruf itu akan didipatkan menjadi 10 kebaikan beliau menyatakan Alif Lam itu bukan satu huruf tapi tiga huruf Alif Lam itu bukan satu huruf tapi tiga huruf supaya ada satu motivasi yang lebih banyak lagi yang dimaksudkan huruf itu ya huruf bukan kalimat dengan demikian Alif Lam itu nilainya adalah 30 karena tiga huruf maka kalau satu huruf itu diucapkan tentu akan mendapatkan 10 kebaikan apabila terjadi satu kesalahan satu kesalahan di sisi satu huruf itu maka akan mendapatkan satu kesalahan sehingga 10 digurangi satu tinggal sembilan misalnya saja dalam kesalahannya itu bukan satu tiga mungkin atau empat masih ada 10 digurangi empat masih ada enam oleh karena itu jangan terlalu bersedih ketika kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik karena Allah telah memberikan satu janji yang banyak memberikan motivasi kepada kita untuk selalu membaca Al-Quran walaupun belum bisa benar syaratnya masih ada satu kesungguhan di dalam membaca Al-Quran yang maksudkan kesungguhan itu ada usaha untuk memperbaiki bacaan kalau memang itu belum bisa baik ya tentunya dengan cara belajar kepada seorang yang mampu membaca Al-Quran dengan baik itulah yang dimaksudkan orang yang masih bersemangat dengan cara masih ingin belajar terus membaca Al-Quran itu akan mendapatkan satu sisi pahala dan sisi pahalanya yang lain adalah sisi bacaannya mudah-mudahan Bu Husun Bunda Husun ini masih semangat terus dalam belajar Al-Quran dan membaca Al-Quran pada bulan suci Ramadan ini sehingga Allah selalu dikan petunjuknya amin 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 baik pendengar setia yang berbahagia di mana Anda berada di belakang Bunda Husnun yang masih punya semangat tinggi walaupun di usianya yang 74 tapi masih ingin tahu saja belajar membaca Al-Quran yang baik saya buka kembali di lane 5459596 Sabil Malik terus akan membantu dan menerima panel pon baik yang ada di Surabaya atau yang di luar kota Surabaya di 5459596 program unggulan dari Jam Etul Qura Ulfad si siaran dan dakwa kota Surabaya kerjasama dengan Radio Republik Indonesia Stasiun Surabaya di 5459596 terus saya berikan informasi dan saya juga buka kesempatan untuk peserta yang ada di studio barangkali sambil menunggu penelpon yang ada di rumah saya buka kesempatan ada Ustadz Muzamil ya Ustadz Muzamil silahkan Ustadz ya Ustadz terima kasih atas waktunya pertanyaan saya adalah dalam sifatul huruf itu ada istilah mutadodah ghoiru mutadodah ada istilah lazimah ghoiru lazimah dan ada istilah kuwah dan do'ifah apakah yang dimaksud tiga hal tersebut itu Ustadz iya ada mutadodah ada lazimah kemudian ada apa sifatnya lagi ghoiru lazimah ghoiru lazimah itu ya kuwah dan do'ifah iya kuwah dan do'if iya iya memang di dalam apa ilmu tajwid khususnya menyangkut masalah sifat-sifat huruf itu ada istilah istilah yang perlu diketahui oleh semuanya ada sifat yang mutadodah mutadodah itu artinya sifat yang berlawanan ada sifat lazimah ada sifat ghoiru lazimah ada sifat kuwah ada sifat yang do'ifah yang dimaksudkan sifat mutadodah huruf itu ada yang mempunyai sifat yang berlawanan itu hanya ada 10 sifat 5 lawan 5 jadi 10 tapi ada yang tambahan lagi ada yang setengah setengah misalnya sekarang secara berurutan ada sifat jar itu nanti akan berlawanan dengan sifat hames artinya apa huruf itu kalau tidak mempunyai sifat jar ya punya sifat hames itu yang dimaksudkan berlawanan ada pula sifat misalnya ada syidda ada rokhawah huruf itu kalau tidak punya syidda ya rokhawah tapi ada yang tengah-tengah di sini antar syidda dengan rokhawah itu yaitu namanya tawasut tidak syidda tidak rokhawah tengah-tengah makanya 10 tambah 1 menjadi 11 ada pula sifat istifal dengan isti'ala nah ini huruf itu kalau tidak istifal ya isti'ala gak mungkin ada yang lain gitu pasti kalau tidak istifal ya harus isti'ala kalau tidak isti'ala ya harus isti'ala jadi yang dimaksudkan berlawanan ada pula idlaq dengan ismat infitah dulu ya infitah dengan itbak huruf itu ada yang mempunyai sifat itbak hanya saja yang punya sifat itbak itu hanya ada 4 tapi ada pula huruf yang 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 punya sifat itbak itu hanya ada 4 yang lainnya tidak mempunyai sifat itbak itu barangkali yang masih ada perbedaan di kalangan para ulama tentang perlawanan antara idbak dengan imfitah itu sebab ada yang menyatakan ya sifat ini ya sifat idbak itu jangan dimasukkan sebagai mutabodah sebab yang lainnya bukan lawannya idbak imfitah itu bukan lawannya idbak sebab kalau kita pengertian idbak itu kan melekat 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 itu mestinya kalau lawannya itu tidak melekat tidak melekat itu bisa menempel bisa tidak menempel itu yang menjadi permasalahan itu melekat itu misalnya ya menempel itu tidak melekat itu lawannya idbak tapi kalau tidak menempel ya itu apakah termasuk lawannya idbak tidak oleh karena itu para ulama sebagian ada yang menyatakan idbak itu tidak termasuk mutabodah tapi jumul tetap menyatakan idbak itu sebagai lawannya imfitah yang yang ke 9-10 adalah idlak dan ismat ada huruf itu kalau sudah ismat ya tidak mungkin idlak kalau idlak ya tidak mungkin ismat ini berlawanan juga sementara huruf-huruf yang mempunyai sifat yang tidak berlawanan ada huruf yang memang tidak ada lawannya misalnya sifat gunah gunah itu hanya terjadi pada beberapa huruf saja sifat tafashi misalnya oh tafashi itu hanya pada huruf shin saja tidak ada lawannya itu yang namanya bukan mutadodda yang mutadodda yang pasti ada lawannya sementara ada sifat lazima ada sifat ghoyri lazima sifat lazima itu sifat yang asli itu saja kalau huruf itu berubah menjadi sifatnya berubah karena adanya pertemuan dengan huruf lain misalnya huruf ro huruf ro itu sifat aslinya adalah infitah sifat lazimah infitah tetapi ketika dia ketika dia itu berharakat fathah maka ro itu menjadi menjadi tafkhim menjadi tafkhim tafkhim itu akan berubah sifat istifalnya menjadi sifat isti'ala berubah menjadi sifat istifal menjadi sifat isti'ala inilah disebut sebagai ghoyri lazima atau dengan kata lain sifat aridah kemudian ada sifat 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 yang kawiyah ada sifat ada huruf yang kawiyah ada huruf yang da'ifah kawiyah itu huruf yang kuat da'ifah itu huruf yang lemah sifat 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 yang yang berlawanan itu yang nanti akan menggambarkan tentang kuat dan tidaknya sifat sepuluh itu ada sifat syiddah dengan rekawah ada sifat jahar dengan hames itu dikelompokkan ada sifat kuat lima sifat kuat lima sifat lemah yang kuat-kuat itu adalah sifat jahar sifat syiddah sifat ismat sifat itbak itu yang sifat kuat semuanya artinya apa kalau ada huruf itu minimal huruf itu kan punya lima sifat minimal karena berlawanan lima sifat itu kalau misalnya lima sifat itu terkumpul pada satu huruf maka huruf itu paling kuat kadang-kadang huruf itu yang dua sifat lemah yang tiga sifat kuat berarti ini masih masuk kuat ada pula yang sifat hurufnya itu lemah semua itu berarti hurufnya adalah huruf termasuk huruf baifah saya kira itu saya terima di belakang Ustadz Muzamil penelpon berikutnya Assalamualaikum 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 Nama Suwarno Mas Suwarno Semampir Monggo Mas Suwarno Semampir Monggo Mas Suwarno Mas Suwarno Semampir Tiba ini ada kalimat Muhammad apa dibaca bertajwid atau botan Monggo pada prinsipnya obyek daripada tajwid itu adalah Al-Quran kemudian ada yang menyebutkan hadis itu juga termasuk obyek tajwid walaupun hanya sunat saja hukumnya ada yang mencatatkan demikian tetapi prinsip daripada tajwid itu hanya berlaku pada Al-Quran dan di samping itu sebetulnya tajwid itu merupakan satu tajwid itu berfungsi untuk mengucapkan kalam ilahi supaya tidak jelek bacaannya supaya bacaan Al-Quran itu bacaan yang mulia yang bisa diagungkan dengan cara-cara yang baik dengan tajwid itu bisa dianggap Al-Quran itu merupakan menggunakan bahasa yang fasih kalau tidak pakai tajwid itu namanya tidak fasih sebetulnya demikian bahkan ada yang menyarankan kalau kita berdoa sebaiknya pakai tajwid supaya kita ada tata kerama ketika berkomunikasi dengan dengan Allah tetapi itu semua hanya sekedar kalau toh paling tinggi tingkatannya adalah sunnat saja atau sebagian ulama tidak ada yang menyatakan itu hadis atau doa atau bahasa Arab itu tidak pakai tajwid barangkali untuk agar supaya bisa didengarkan secara enak oleh orang-orang yang sudah menggunakan bahasa sehari-hari itu yang tidak pakai tajwid tidak apa-apa misalnya tidak pakai kol-kola misalnya karena dalam kenyataannya bahasa sehari-hari kol-kola itu tidak ada misalnya seandainya pakai itu juga tidak apa-apa karena ada yang menyebutkan pakai tajwid itu lebih sopan misalnya begitu cuma dalam bahasa Arab keseharian itu kol-kola itu tidak terpakai begitu ya baik mas suwarno di semampir saya masih buka kesempatan kembali untuk pendengar yang ada di rumah sebuah program dari jam itu siaran dan dakwah kota sorbaya yaitu interaktif seputar ilmu tajwid kerjasama dengan radio republik indonesia serbaya saya buka dan saya sama teman-teman yang ada di luar kota sorbaya di Gersik biasanya juga ada di probolingo juga ada ke juga kadang dari madura di wilayah sampang sana di bangkalan saya buka di kesempatan di 5459596 adalah program unggulan dari jam utul kurau walufatsi siaran dan dakwah kota sorbaya ikuti acara ini di 585 kilo head program 4 RRI surabaya saya buka kembali untuk yang ada di studio saya persilakan munggo lebih dekat ke mic nya terima kasih ini langsung saja saya bertanya kalau tadi yang diterangkan oleh ustad orang yang belajar itu ternyata membacanya masih tertatih tatih maka dia masih mendapatkan pahala tapi kebanyakan orang-orang ini tidak mau belajar asal dengar terus meniru terus baca sehingga bacaannya yang salah ini gimana apa termasuk itu tadi atau gimana terima kasih iya kalau tadi dari Bunda Husun pertanyaannya menyangkut masalah bacaan bagi orang yang yang sudah tua tetap bersemangat di dalam membaca Al-Quran saya tampilkan ada ada riwayat yang menyebutkan itu orang yang masih tertatih tatih membaca itu akan mendapatkan dua pahala asalkan mau belajar kalau tidak belajar ya itu nanti akan masuk pada kategori rubbaqari'in wal-Quran wal-anuh ini di satu sisi ada motivasi di satu sisi ada satu ancaman karena orang itu nanti akan teledor di dalam membaca Al-Quran rubbaqari'in wal-Quran wal-anuh berapa banyak orang membaca Al-Quran justru akan dilaknat oleh Al-Quran karena bisa jadi orang membaca Al-Quran karena terlalu banyak kesalahannya bisa menjadi meremehkan terhadap kalamullah nah itulah makanya ada ancaman juga di dalam membaca Al-Quran jangan sampai kita sampai masuk pada kategori dilanat oleh Al-Quran itu nanti berat kalau dilanat oleh Al-Quran karena dianggap meremehkan terhadap Al-Quran Al-Quran itu adalah kalamullah barangkali kalau kita menelusuri riwayat bacaan Al-Quran itu nanti kita akan merasa memang harus berhati-hati di dalam baca Al-Quran riwayat bacaan Al-Quran itu dimulai dari lawkul makhfuz ketika Al-Quran itu akan dituangkan di lawkul makhfuz Allah subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu membacakan kepada Malaikat Jibril agar ditirukan dengan sebaik mungkin oleh Malaikat Jibril lalu baru setelah Malaikat Jibril menguasai bacaan Al-Quran Al-Quran kemudian dituangkan di lawkul ma'fuz ketika mau diturunkan ke Baitul Izzah karena Al-Quran itu turunnya itu ada dua tahap turun ke Baitul Izzah dulu baru kemudian turun kepada baginda Rasul pada waktu turunnya ke Baitul Izzah itu tentunya baginda Rasul belum diangkat menjadi utusan Allah ketika mau diturunkan ke Baitul Izzah Allah memerintahkan dulu kepada Malekat Israel untuk mendengarkan bacaan Malekat Jibril supaya dia bisa menguasai juga bacaan Al-Quran untuk apa karena Malekat Israel nanti akan diharapkan akan mengajarkan Al-Quran kepada Malekat Muta Harun yang akan menjaga Al-Quran di Baitul Izzah setelah Malekat Israel menguasai mendengarkan dari Malekat Jibril dan membacakan dihadapan Malekat Jibril baru Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah tetapi sebelum turun ke Baitul Izzah Malekat Israel terlebih dahulu mengajarkan Al-Quran kepada Malekat Muta Harun artinya apa Malekat Muta Harun disuruh mendengarkan dulu bacaan Al-Quran kemudian setelah menguasai dia membaca dihadapan Malekat Israel itu Malekat Muta Harun hanya karena bertugas untuk menjaga Al-Quran oleh Allah diajari dulu bacaan Al-Quran begitu pula ketika Malekat Jibril menyampaikan Al-Quran kepada baginda Rasul itu juga dibacakan terlebih dahulu kepada baginda Rasul baru kemudian ditirukan oleh Rasulullah secara hati-hati begitu turunnya Al-Quran bacaan Al-Quran sampai seperti itu dihati-hati oleh karena itu ketika kita membaca Al-Quran tentunya harus lebih berhati-hati daripada apa yang telah dicontohkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai kita itu masuk pada kategori Rubba Qari'in Wal-Quran Yalla'anuh berapa banyak orang membaca Al-Quran justru akan dila'an oleh Al-Quran sendisi karena mungkin bacaannya salahnya bukan hanya satu bukan hanya dua bukan hanya tiga mungkin lebih dari sepuluh salahnya itu mungkin lima belas satu huruf lima belas itu nanti akan masuk pada kategori Rubba Qari'in Wal-Quran Yalla'anuh karena huruf itu dilihat dari sifatnya dilihat dari makhruhnya mungkin dilihat dari yang lain-lainnya sehingga kesalahannya lebih banyak daripada pahalanya itu yang dimaksudkan Rubba Qari'in Wal-Quran Yalla'anuh mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah diberikan petunjuk oleh Allah supaya kita berhati-hati di dalam membaca Al-Quran semakin jauh tambahnya kita untuk bisa sampai ke sana apalagi banyak hal yang membatasi kita untuk membelajar lebih memperbaiki unsur-unsur yang mendukung bacaan Al-Quran kita nah inilah kesempatan untuk peserta yang ada di rumah menanyakan hal-hal yang terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh beliau Ki Haji Ahmad Dulhilmi Ghazali beliau ada di pimpinan pusat Jamitul Qura'ul Hufat ya sungguh hal yang luar biasa dan ini saya bikin kesempatan untuk yang ada di rumah ikuti acara ini di 5459596 hanya ada di RRI Surabaya dan itu pun juga hasil kerjasama dengan Jamitul Qura'ul Hufat si siaran dan dakwa kota Surabaya saya buka kembali untuk yang ada di rumah sambil saya menunggu yang ada di rumah baik saya masuk saya terima dulu Assalamualaikum Assalamualaikum Nama Bapak Pak Arief dari Surabaya Pak Arief di Surabaya silakan Pak Arief Pertama Pertama saya mau tanya begini Pak apa adab atau tata cara membaca Al-Quran berapa berapa jenis istilahnya itu kedua bagaimana dengan orang belajar membaca Al-Quran dengan cara membeli disertai arti dan bacaan secara bahasa Indonesia itu membeli kasetnya maksudnya Bapak bukan membeli bukunya dan ada buku bacaan bahasa Indonesia plus bahasa Arab terus kita pelajari dua saja dulu Bapak saya tampung dulu Bapak biar kalau untuk dilombakan itu bagaimana hukumnya padahal kalau niatnya itu bukan karena Allah semua itu saya rasa tanpa ada hasil apa-apa terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh ada Bapak Arief di Surabaya bagaimana cara atau adab cara membaca Al-Quran itu yang pertama yang kedua tadi dia beli buku terus di buku itu ada bacaan bahasa Arab nya itu bagaimana terus yang kedua kalau Al-Quran dilombakan itu bagaimana Onggo ya saya kira kalau adab membaca Al-Quran adab bacaannya itu adalah perintah Allah tadi Baca Al-Quran secara tertil ini adab yang paling utama di dalam membaca Al-Quran ada pun kalau adab cara penunai bacaan Al-Quran misalnya ketika kita mau membaca Al-Quran disunatkan untuk beruduh itu termasuk juga adab menghadap kiblat kemudian dengan sikap yang wakar sikap yang tidak ingat sikap yang tenang sikap yang beribawa ketika membaca Al-Quran kitab yang sikap yang tawadu ketika membaca Al-Quran itu ada juga termasuk salah satu adab di dalam membaca Al-Quran banyak sebetulnya adab adab itu tetapi kalau kita melihat adab yang paling utama itu tadi bacalah Al-Quran secara tertil ketika adab yang paling utama itu tidak ditunaikan berarti kita meremehkan terhadap Al-Quran ini yang pertama yang kedua ketika kita membaca atau membeli buku membeli buku cara-cara membaca Al-Quran misalnya buku Tajwid misalnya ya enggak apa-apa masalahnya begini buku itu kan butuh untuk biaya percetakannya orang kalau menulis kecuali kalau misalnya orang itu menulis sendiri misalnya menulis sendiri dibawa pulang itu enggak beli enggak 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 butuh dana sementara buku itu kan butuh dana dana untuk mencetaknya dana untuk menjilidnya dana untuk macam-macam lah ya sehingga buku itu akhirnya harus dijual diganti ongkosnya lah itu saya kira tidak ada tidak ada masalah beli buku untuk dibelajari ya sebagaimana kita juga mempelajari ilmu-ilmu yang lain ilmu fikir ilmu tafsir ilmu apa saja itu butuh buku juga buku itu juga butuh dicetak butuh dibiayai untuk bisa dijual di di toko-toko gitu tidak ada masalah saya kira maksudnya itu membaca dari buku bukan membelinya oh ya membeli buku lalu dibaca disitu ada tulisan latin oh kalau membaca apa membaca saja tanpa disahkan kepada seorang guru itu tidak benar jangankan tulisan yang latin tulisan arab sendiri itu kalau kemudian hanya dipelajari sendiri tanpa ada seorang guru tanpa ada orang pembimbing yang bisa membenarkan bacaannya itu tidak boleh itu nanti akan menjadi sesat di dalam bacaannya karena bacaan al-Quran itu punya cara-cara apa pengajaran paling pokok adalah talaqi harus berhadapan dengan seorang guru sebagaimana dicontohkan oleh Allah ketika mengajarkan Al-Quran mulai dari yang tadi saya ceritakan dari Allah mengajarkan kepada Malaikat Jibril mengajarkan kepada Malaikat Israel dengan cara berhadapan langsung bahkan bacaannya adalah timbal balik setelah gurunya membaca muridnya membaca dihadapan gurunya demikian pula ketika baginda Rasul mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat juga demikian secara talaqi oleh karena itu kita tidak boleh mempelajari Al-Quran hanya dengan buku jangankan pakai yang tulisan latin yang tulisan arab pun itu harus sisahkan kepada seorang guru yang ketiga masalah lomba lomba itu memang ada ada bahayanya kadang-kadang seorang peserta itu akan menjadi bangga akan menjadi merasa dirinya paling hebat sehingga ada unsur tafakhurnya ada mungkin bisa menjadi ria bisa menjadi macam-macam dan bahkan yang kalah mungkin akan ada rasa hasud dan lain sebagainya saya kira itu ada bahayanya tetapi dengan musabak itu akan bisa menjaga Al-Quran lebih hati-hati ketika membaca Al-Quran sebab ketika seseorang peserta itu dinilai otomatis peserta itu akan mempelajari sedemikian rupa bagaimana supaya tidak salah di dalam membaca Al-Quran manfaatnya lebih besar daripada bahayanya dulu yang namanya hafalan Al-Quran ketika belum ada musabak itu bacaan Al-Quran hanya dibaca secara teredor dengan bacaan yang cepat dan bacaan yang tidak berhati-hati dan tidak bertajud tidak dibaca dengan tartil membaca seenaknya nah sekarang ternyata dengan adanya musabak hifat Al-Quran maka banyak kalangan para penghafal Al-Quran itu membaca Al-Quran dengan hati-hati dengan bacaan yang indah dengan bacaan yang menampakkan kebesaran Al-Quran menampakkan keagungan Al-Quran itu barangkali manfaat yang paling utama di dalam lumba membaca Al-Quran saya kira itu baik saya masih buka kembali di kesempatan yang terakhir baik saya terima di belakang Pak Arief Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nama mas nama Bapak Ruslan Alhamdulillah Pak Ruslan kangen sekali Pak Ruslan mongga Pak Ruslan Tentang membaca Al-Quran itu hati yang ikhlas dan membacanya yang harus sesuai dengan bajuid sehingga kadang-kadang apa ibadah ini membutuhkan persalahan yang memberatkan yang kedua membaca selawat membaca selawat itu walaupun tidak ikhlas Pak Ruslan dia tetap mendapat pahala Pak Ruslan dia lebih mudah dalam membaca selawat ketanggapan CIA Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh baik-baik sebetulnya ada perbedaan membaca Al-Quran dengan membaca selawat membaca Al-Quran itu ada dua pahala dua sisi pahala 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 bacaannya tanpa mengerti maksudnya itu kita sudah akan mendapatkan pahala dari sisi dari sisi bacaannya saja oleh Allah dijanjikan melalui riwayat yang saya sebutkan tadi itu bahwa setiap huruf akan disediakan pahala 10 kali lipat 10 kali 10 lipat kebaikan 10 kebaikan setiap hurufnya itu hanya bacaannya saja tidak mengerti maknanya sementara kalau membaca Al-Quran disertai dengan makna maka pahalanya akan berlipat ganda dan bahkan itu akan akan bertingkat pahalanya itu ketika seseorang itu mampu memahami makna Al-Quran dan kemudian diresapi itu lebih bertingkat lagi pahalanya kemudian apalagi kemudian setelah diresapi kemudian diamalkan maka pahalanya jauh lebih tinggi daripada yang lainnya kemudian setelah diresapi diamalkan kemudian dia ta'atur ta'atur dengan apa yang ada di dalam Al-Quran itu jauh lebih tinggi bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada orang yang membaca Al-Quran itu menggambarkan tingkatan surga iqra' wartai katanya nanti di surga itu tingkatannya berdasarkan orang membaca Al-Quran membaca Al-Quran tingkatannya hanya membaca tanpa mengerti kemudian ada orang membaca dengan maknanya ada yang membaca dengan diresapi ada yang membaca dengan diamalkan dan sebagainya itu nanti tingkatan di surga itu karena disamakan dengan orang membaca Al-Quran saking tingginya nilai bacaan Al-Quran itu sementara salawat itu tidak ada pahala bacaannya tidak ada tapi pahala salawatnya memang tinggi pahala berserawat mendoakan baginda rasul itu tinggi nilainya tapi tidak ada nilai bacaannya misalnya dia membaca salawat tidak mengerti artinya yang dimaksudkan apa dia membaca apa tidak mengerti tidak ada pahalanya tidak mengerti kalau dia membaca salawat walaupun dia itu mengerti sedikit misalnya yang saya baca ini maksudnya mendoakan rasulullah misalnya baru dapat pahala kalau tidak tahu maksudnya tidak dapat pahala tidak mengerti ini bedanya oleh karena itu jauh membaca Al-Quran dengan salawat jelas lebih tinggi membaca Al-Quran daripada membaca salawat membacanya kalau pahala salawatnya oh beda itu yang tahu adalah Allah tingkatannya kita membaca Al-Quran itu saja tidak tahu tingkatannya tingkatan kita membaca itu dinilai oleh Allah tingkatan seperti apa antara satu dengan yang lain beda karena berbeda tingkatannya mungkin tingkatan pemahamannya tingkatan pengamalannya dan lain sebagainya itu tidak tahu apalagi dibandingkan dengan antara orang membaca salawat mendoakan kepada Rasulullah dengan bacaan Al-Quran beda juga Allah yang mengetahui apakah lebih tinggi pahala mendoakan Rasulullah atau membaca Al-Quran itu urusan Allah SWT ada yang lain tadi tentang ikhlas ikhlas Pak Ruslan di dalam baca Al-Quran itu unsur ikhlas itu sangat tinggi dan itu yang tahu hanyalah Allah juga ini barangkali kaitannya dengan tingkatan pahala itu dari ikhlas orang ikhlas mendoakan Rasulullah ikhlas dengan tidak ikhlas tentu saja berbeda orang membaca Al-Quran ikhlas dengan tidak ikhlas tentu saja berbeda orang membaca Al-Quran karena supaya dipuji orang lain tentu saja tidak mendapatkan pahala orang mendoakan Rasulullah juga demikian ketika dia mendoakan Rasulullah misalnya ternyata tujuannya supaya dia dipuji oleh orang lain sama saja tidak akan mendapatkan pahala ini ikhlas hanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala barangkali itu jawaban dari kami baik dengan terjawabnya pertanyaan dari Bapak Ruslan maka tuntas tuda kebersamaan kita di acara interaktif seputar ilmu tajwid pada malam ini insya Allah esok malam kita akan kembali bertemu di acara yang sama dan saya sampaikan terima kasih juga untuk yang sudah ikut bergabung di malam ini di acara interaktif seputar ilmu tajwid ada bunda husnun ya jamaah masjid al-kitor ada ustad muzamil yang merupakan peserta tata darus yang hadir di studio ada mas suwarno di semampir surabaya ada ustad musodik zidni beliau juga merupakan peserta tata darus al-quran dan ada pak arif di surabaya yang terakhir ada bapak ruslan di probolingo selagi sekali lagi saya sampaikan terima kasih yang sudah ikut bergabung yang belum sempat bergabung bisa ikuti acara ini di RRI surabaya di esok malam saya bilmalik mengucapkan diri kemarin terima kasih dan undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati